Nona cantik jualan jamu, jamu diminum terasa mengkudu, meski kita jarang ketemu, cintaku hanyalah untuk dirimu. Makan bebek panggang minumnya susu, hai orang jombang I love you, tapi bohong. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan terima kasih atas kesabarannya, malam hari ini akhirnya kita bisa berjumpa di satu tempat yang insyaallah mulia. Kenapa saya katakan mulia, tidak ada satu tempat pun yang lebih mulia dibandingkan satu majlis, dimana di dalamnya ada takbir, tahmid dan tahlil, dihadiri oleh orang-orang yang mulia dan orang soleh, kecuali tempat tersebut adalah merupakan bagian dari taman surga. Maka saya yakin atas kesabaran panjeningan semua, insyaallah semuanya mendapatkan tiket surga dari Allah SWT. Maka suatu ketika kanji Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, Kalau kamu melihat taman surga singgahlah. Kemudian para sahabat penasaran, ini masih di dunia wahai Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan taman surga di dunia? Jawabkan kanji Nabi, khilaku zikri wa majalisul ilmi, yaitu tempat dimana di dalamnya ada zikri dan ada ilmu. Saya datang atas nama cinta, Anda menyambut dengan nama cinta, insyaallah akan menghadirkan cinta dari Allah SWT. Amin. Tapi cintanya panitia kepada saya diragukan, karena kopinya belum datang. Info-info. Bapak-Ibu yang saya muliakan, Apa sih tujuan akhir hidup kita? Tujuan hidup akhirnya adalah khusnul khotimah. Khusnul khotimah itu syaratnya kehidupan yang mutmainah. Mutmainah itu artinya ayam. Maka saya sering bilang, hidup di dunia ini yang dicari bukan kekayaan, bukan kemasyuran, bukan pangkat dan jabatan. Tapi yang dicari adalah rasa nyaman. Maka salah satu yang diberikan oleh Allah kepada orangnya Jinobo. Ketika kemudian Rasulullah mengatakan, Yang ketiga adalah Allah menurunkan rasa nyaman. Yang dicari nyaman. Nyaman itu ukurannya bukan di harta, tapi di hati. Maka banyak orang miskin yang justru hidupnya lebih nyaman dibandingkan orang kaya. Saya kasih contoh Bapak-Ibu. Jika kekayaan bisa membuat seseorang bahagia, Benar gak kekayaan itu bisa membuat orang bahagia? Tentunya seorang kaya raya dari Jerman, Namanya Adortmaker. Dia matinya apa? Menabrakkan dirinya ke kereta api. Kenapa? Karena kekayaannya tidak membuat dia nyaman. Maka saya sering bilang, Ya Allah, uang itu memang tidak menjamin bahagia. Bahagia, tapi kalau banyak mungkin bisa. Tapi artinya itu bukan segala-galanya. Betul Bu? Coba. Ibu-ibu di sini. Mungkin uangnya gak seberapa dibandingkan Adortmaker. Tapi hidupnya bahagia. Duduk di bawah tanpa tikar. Masya Allah. Pulang pengajian, insya Allah. Little body. Siliti gatel kelebon wedi. Saya tahu kalau pengajian senang melihat ibu-ibu dalam dua hal. Satu wajahnya, dua kakinya. Wajahnya wow. Kakinya weh. Apakah orang tenar kayak Gus Mirtah itu menjamin bahagia? Belum tentu Bu. Belum tentu. Gak enak Bu. Ada enaknya, ada gak enaknya. Tadi saya mau ini enak. Saya datang dari belakang panggung. Tadi saya di diwek. Ya Allah. Eh, apa? Di? Saya tadi bilang apa? Cangkem-cangkem ku diwek apa tau? Saya masuk dari depan panggung harus melewati jamaah 500 meter. Hampir rambut di jambak. Susu di cetol. Bokong di samul. Sikil ku remok. Kenapa? Tidak-idak sepatu ini banser. Apakah kemudian orang tenar itu menjamin bahagia? Tentunya tidak. Ada orang yang sangat terkenal di belaan Amerika. Namanya siapa? Michael Jackson siapa yang gak kenal dengan king of pop dunia. Dengan suara dan jogetannya. Anda tahu? Setiap malam dia harus minum obat tidur sampai overdosis. Kenapa? Karena gak pernah bisa tidur. Coba orang perak. Alah. Cie-cie, tombol ngantuk. Kan aku jadi ingin. Michael Jackson itu kalau mau tidur harus minum obat tidur sampai overdosis. Kenapa? Karena gak bisa tidur. Padahal dia tenar. Coba bandingkan dengan bapak ibu di perak. Masya Allah. Pengajian nunggu kiai gitu. Isong ngiler takkan deng. Dengan santainya. Tapi memang nguripin aneh. Mapan turuning duramben moco dungo bismikallahumma ahyawa bismika amut. Kasu rempuk asini adem. Beripati yura merem-merem. Begitu ngerungok ke khutbah Jumat. Orang usah moco dungo matane merem. Makanya kalau saya ditanya, apakah obat tidur yang paling mustajab? Obat tidur yang paling mustajab adalah khutbah Jumat. Begitu khutibi, ya ma'asyiral muslimin. Makanya kalau saya sekarang ngaji, jenikan merasa nyaman tidur gak apa-apa. Tapi saya ingatkan, annaumu ahul maut. Tidur itu saudaranya mati. Maka kalau saya ngaji jenikan tidur, berarti pengen cepat-cepat mati. Kita buka, apakah buku kopi beneran? Kalau dari penampilannya, iya. Tapi saya butuh meyakinkan, akan saya dekatkan ke mulut saya. Apakah ini kopi? Lagi ini kopi, 6 peta kewes adem. Ini goblok-goblok sehingga ini. Ya Allah. Sehingga panas, cok. Wah. Kopi adem sehingga ini. Tidur itu. Apa yang akan saya datang kemungkinan ini? Ini berani. Dan ternyata baru kali ini kiai diprang kopi. ya Allah piye toki kok geti gak kiai kok kopi adem ya Allah ya gak pengawal gue ya tekam selalu ala Nabi Muhammad sampai ronokopi panas tak santet panitianya mungkin Bapak Ibu melihat jadi orang kuasa itu enak orang punya jabatan itu enak entah itu ada Bukapolsek ada Pak Danramil Danramil dan Dim dan Rem Pangdam Ngisori dan Rem Ngisori dan Dim Ngisori dan Ramil Gus Mirtah dan Jogjaran Danjok itu komandan Pucok ada Pak Danramil saya jadi ingat kawan saya di Jogja Koramil bikin mujadah ngundang kiai kiainya datang Pak Dandim datang begitu mujadah kiainya mulai yang dibaca wiriknya Ya Kodim Ya Kodim Ya Kodim dan Ramilnya protes ini yang mengadakan Koramil kenapa yang disebut Kodim akhirnya Yakko Ramil Yakko Rangi Kapolsek wedok bahaya lagu uang wedok di jabatan medenio pemenin di jabatan apalagi perempuan itu sifatnya satu perempuan itu kalau disakiti enggak pernah lupa kalau menyakiti enggak pernah ingat itulah perempuan betul makanya jangan pernah punya salah sama perempuan karena perempuan itu ahli sejarah sekali kamu salah bujumu kelingan terus keting aku makanya saya bercita-cita kalau saya harus nikah lagi saya pengen nikah dengan cewek Arab tujuannya apa kalau istri Arab saya marah serasa mendengarkan tartil Quran ewek 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 sodakallahulah hati-hati Kapolsek wedok perempuan enggak pernah salah Kapolsek mulai bisik-bisik iya ini asui apakah benar orang punya kuasa itu menjamin bahagia ternyata juga tidak betapa banyak orang yang stress gara-gara kekuasaannya seorang presiden Brazil namanya Jifarjas itu presiden yang sangat terkenal di Brazil kenapa dia stress apa yang dia lakukan dia meninggal dunia dengan menembak jantungnya ternyata apa kekuasaan tidak membuat seorang bahagia makanya perumahasannya jeneng dalam wong kuasa ini kepenak apa mana imam negoro Pak Jokowi makanya saya tanggal 10 Juni kemarin saya diundang sama presiden pengajian di JCC Jakarta Convention Center bersama pengusaha aku lho kon ngaji pitong menit aku lho ngomong panitani bilang Gus ini pia caranya Pak Jokowi digawing guyu presiden itu masalahnya mohon kata saya bilang ya jelas apalagi imam negara imam masjid di teror lho barul begitu orang imam rasa suwe-swe kurang ajar imam masjid di teror Pak itu imam di teror rasa suwe-swe ternyata ternyata kekuasaan tidak menjamin orang bahagia milau kula heran kok rebutan kekuasaan sampai di bilani pati yang bener Gus di demo di presiden termasuk kolombien ada pasukan berani mati bila Gus kalau seandainya Gus waktu itu mengatakan Mangkat Jakarta wongsa Indonesia 400 ribu orang yang siap menyedekahkan nyawanya untuk Gus tapi Gus menolak apa kata Gus kopinya datang sampai ademenes yang santai apakah panas bagi panas kalau dikasih kopi panas tolong langsung diminum jangan pernah kamu sesali kopimu dingin kenapa karena ketika hangat tidak pernah kuhar gai sangit mbak-mbak tahu kenapa kopinya pahit karena manisnya kamu habiskan codot codot cek cek eh Sony rasa moda adik bener ini mau kurangi goblok itu kan Sony ini rasa mau kurangi mau sempuk banget kayak tayi mu cek 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 itulah bedanya sound system sama cewek sound system diragati oke kita wujuti cewek diragati oke duntal kancani cek 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 makanya orang punya kuasa belum tentu enak yang keren Gusdur Wokulau Matur Gus kami siap mati untuk Gusdur selama Gusdur dipertahankan menjadi presiden apa kata Gusdur jangan membela mati matian sesuatu yang tidak dibawa mati makanya dulu yang tak pikir yang lucu Pak Amin Rais Gusdur harus mundur dijawab Gusdur Gusdur kok mundur melaku maju dituntun sejarah sejarah mencatat Amin Rais kualat karu Gusdur Rais jadi presiden soalnya Pak Gusdur tahu kondo presiden Indonesia baraku kudu oh mela jenengi susilo bambang yudhoyono jokowi dodo jenengi Pak Amin Rais tambah jadi lucu Amin Rais gila rada di presiden nangel sangel gusdur takoni gusdur mahal gak jadi presiden enggak sayangnya modal dengkul itu pun dengkulnya Amin Rais milau gula nuku kacilik ngeven kali gusdur saya mengatakan orang di dunia yang matanya tidak bisa melihat tapi hatinya terang di dunia hanya ada dua satu gusdur nomor dua si buta dari gua hantu si buta dari gua hantu sehingga wedang mau oke munyok di nyolah salam wedang adem apakah kecantikan apakah kecantikan itu menjamin seseorang bahagia belum tentu dulu ada perempuan dinobatkan sebagai wanita tercantik di dunia namanya siapa Merlin Munro uang Amerika hawayu bentuk es dsb semok depan semok belakang coro mobil ini sungguh pantatnya bikin gemeter jendengan perso setiap malam dia minum alkohol soalnya apa stress jadi wongayu ternyata stress menang jendengan senajam STNK setengah tuan kemer kemer tapi bahagia apalagi yang di belakang ya Allah STMM setengah tuan meh mudar tapi bahagia pengayuran jamin bahagia menlin munro ayu ternyata dia juga tidak bahagia apa meneh oh lawang sehat terus ini mesti bahagia apa singkondo ngopo meneh kini ngaji malah kalau smackdown kita ngopo cacile memang cacile dunianya main jadi kini ngaji main rapopo milo orang tua pun egois kadang-kadang orang tua ini egois cacile rasanya majid ngopo ganggu cacile rame ganggu khusuk orang tua ini salah orang tua kalau orang tua berpikir rame ini anak ganggu khusuk orang tua anak mikir khusuk orang tua ganggu rame anak tak kandani lah iya cacile gawain pelayan kok ngopo rapopo kalau bapak bapak ngimam ini majid melu solat orang nopo nutuk beduk akhirnya bapak jengkel duduk didiliki begitu bapak sujud saya melibus sarung bapak ketemu hiki duduk aku aku ngaji ini doli pas doli ditutup kita lebih oke aku sering berjalan jaman mahasiswa aku belusuan itu doli aku begitu doli tutup doli pengajian panitian germo mantan begeng macem-macem mbak-mbak begeng ini jadi pekerjaan ini mbak dan kata namun dudulan keroto kenapa ini keroto pakan manuk 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 mu ini ada preman bu kawade wateng gendut dengar panggung saya penggemarnya Gus minta kok wateng mu gede mana itu tatu nih Gus tak buka tatu beduk buka kawade tatu beduk ini apa aku ngeven kali ngo gus buka tato beduk duduk di sore enggak boleh orang temen ah dikirim gambar mbak mbak wedo nge sangking ngevene kali kulom ditulis miftah hul janah cewek dure susu miftah hul janah kenapa supaya di dalam hati saya selalu ada Gus miftah katanya ya Allah untuk meng tatu wong ini aku ternyata kebahagiaan itu tidak bisa diukur dari kekuasaan kekayaan pangkat dan jabatan maka kalau nulis ternyata bahagiaan itu apa ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya seberapa cantiknya seberapa populernya seberapa kuasanya seberapa sehatnya atau seberapa suksesnya bukan itu bukan itu tapi yang bisa membuat bahagia dirinya sendiri itu ya dirinya sendiri tapi Gus Allah ini adil tidak mungkin sebuah kebahagiaan muncul tanpa diuji maka saya sering bilang kenapa Gus miftah nuku rajin posok Allah nuku terakhir posok Daud dari 2008 2015 sampai saat ini keluar tasik posok Daud karena saya meyakini ada satu hikmah bapak ibu coba anda jawab orang posok nuku lue orang posok nuku haus lapar dahaga orang kepenak tapi kenapa orang berpuasa bisa bersabar kalau saat dine orang posok melebu kamar ngumbeh kopi keluar dari kamar pura pura posok orang ngerti apa orang orang pura pura lemes tapi kenapa enggak pernah dilakukan jawabannya satu kenapa orang berpuasa walaupun haus lapar dagat dia bisa bersabar karena orang berpuasa yakin adan maghrib pasti datang milah acara kuliah JTV kuliah kuliah kurma kuliah mandiri bersama Gus Mithah mergo sponsor bang mandiri acara kuliah kuliah JTV lari orang umum bahkan wong Jakarta nonton Surabaya tak pikir mergo nunggu kuliah ceramah ternyata mboten mergo adan maghrib Surabaya lu di Jakarta kenapa orang berpuasa bisa bersabar karena yakin adan maghrib pasti datang nunggu adan maghrib nganggu ngelak ngelak tapi ingat yang ono poso mesti ono bu koni orang mungkin ibu nikudati kapolsek kalau dulu tidak pernah bersakit maka dikatakan berrakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian mantanmu sudah ke penghulu kok kamu masih sendirian ya codot codot sakno sakno we malah galau jombang ngayuk jokarto tiwas we sayang meng dianggap konco lor hatiku jadi pasti akan ada ujian untuk bahagia aku diuji diuji dengan apa dengan rasa sakit contoh apa gusmuntan aku langsung ujuk-ujuk muncul mbak mbak tercipta public figure itu ada yang terlahir ada yang didesain tercipta tapi yang perlu anda ingat adalah sukses itu melalui banyak proses bukan melalui banyak protes makanya mumpung awam musik ingat anak muda itu banyak karya bukan banyak gaya banyak lah karya kurangi gaya maka dulu bungkarno mengatakan berikan kepada aku 10 pemuda akan guncang dunia berikan kepada aku 10 pemuda maka akan aku jadikan ganteng serigala ini harus melalui proses panjang orang pengen bukoku dunahan poso sedino kula dari tahun 2006 ke delok uang tahun rongemu walulas ini kumawan landingnya tidak soft landing tapi hard landing kenapa karena banyak orang yang menentang dengan dakwah saya dilokalisasi dan klub malam malah dikira menjual agama begitu saya solawatan di depan mbak-mbak seksi walaupun sebenarnya menurut saya tidak seksi hanya salah kostum soalnya mbak edowo pakaiannya cendak maka sejak saat itu saya memutuskan harus menggunakan kacamata hitam supaya apa kalau ngelirik tidak kelihatan ini yang tidak lirik jadi apa tua-tua ini tua-tua tidak meletak selonjur di ngarepe kia pengajian ngarepe kia nyoh yuyo saya saya berbeda muslimat dari cara duduknya muslimat ini jadi jadi 6 muslimat yang ini nomor lagi sombeda kira perlu seragam yang ambuni fathayat ambuni parfum muslimat yuk balsam fresh kere kalau ini yang ngono wis tua jil bap ping ya Allah ya Allah jangan jangan saya pakai yuk ping alhamdulillah gue seneng kopi beripun kopi terlalu panas kopi pingin adem gampang kopi panas wacak fatih ping satus insyaallah langsung adem kebagian-kebagian ini kita peroleh dengan cara-cara yang sederhana makanya aku lagi nyaman saya aku jujur ngaji di sana karena memang secara psikologis lebih nyaman aku lagi di Jakarta ada pengajian nyaman BPJS barisan para janda seksi barisan para janda sosialita budget pas-pasan jiwa sosialita gusmita juga BPJS buruan para janda sosialita ini mulai janda ini rondo anaknya telus kaya hanggar pesawat ini selawatan ini bahagia kerja 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 ramu ngopak ngopi ini jeningin apa hadroi selawat jeningin apa kelompok apa nyuh hamasa nganggu nyuh barang rupa-rupa lawas nyuh selawatan eh sangon irum jerek bodoh rasa numpah amplop transfer baik sangon ditompor sangon laporki bukapolsek atas jugaan pelanggaran KUHP pasal 378 penipuan kalau diamplopi kok gus isinya mung didik tetap dilaporki pasal bedoh 352 perbuatan tidak menyenangkan betul bukapolsek kalau bukapolsek pangkatnya AKP Ajun Komisaris Polisi Gus Mirtah AKBP aku kiainya Bapak Polisi bukapolsek anasu yang mutu na'ala ma'asu manusia itu dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup jadi kalau bukapolsek ngaji mati nih insya Allah pas api pas pengajian tapi kalau polisi dolar pinggir dalantok matri tabrak truk maka terima kasih bukapolsek sambung kersor awo kamu kamu mulai sangkau gini sesok jadi kabak amin selalu wala nabi mohammad ayo ngasih lagu sulawat apa campur sari ini undang gusm apa didik kempot campur sari gak wak mu neng stasiun balapan kota solo sing dadi kenangan kowe koyo asu apa lagu ne wong eno sing apal selalu wala nabi mohammad sali wa salim da iman Allah oh rapas goblok aku nyanyi kebiye gue ngiringi kebiye gue ngerti fungsinya dong kaki apa yang gantol bucah hadroh yang salah aku nyanyi apa ya Allah bucah ini hajar hajar salah nabuh dan salah mana santet bu sing sad set masih kan jadi dipikir masih kewaget soli keplok 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 soli wa salim anda iman ayo apa aku mandi hop 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 mau ke susul ini telat sang ngelang ngelang sang 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 ini ketuan yang sang tak tapuk duit loh gue eh tak sang ini gue di mana tv di mana di mana di mana di mana di mana di mana di safi PMK PMK penyakit panitia panitia tolong ya jatahnya adro di transfer ke saya ya Allah Hai janjana wong perai yuk dua hapera habis lebih selawatan yuk ayo ya beli hapeni rasidawang tua-tua orang dua hape di hape di hape maten bu Allah hape mau kerasa enggak ya ya serapa yuk diangkat tapi ini selawatan yuk salu ala nabi Muhammad men aku ngerti wongnya di wae ayo hape mengangkatan yo 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 selawatan yo lambunnya patahnya lambunnya Sony patahnya matamu bosok jagung ayo ayo semuanya diangkat ayo mengetok kono mudi kono Hai orang itu kalau yo yo salu ala nabi Muhammad digerak ngitul dulu soli wa salim da'a iman devenu mahala mee malam yaacape ayaa wal ahli wa ol ashabi bayi banpad wahadaaa wal ahli wa alaisha abim banpad wahada pembaari sahabimi banpad wahada wa할imu wal ashabi sinuanya di Salli wa salli udai, iman ala madad Salli wa salli udai, iman ala madad Wa al-ali wa al-asahabi, iman qad wahada Wa al-ali wa al-asahabi, iman qad wahada Saban malam jumat alik, iman ala madad Wajan koran najan sakalimah Lamonora dikirimi, banjur bali brebes mili Balinam kuburan, mangku tangan petangisan Salli wa salli udai, iman ala madad Salli wa salli udai, iman ala madad Wa al-ali wa al-asahabi, iman qad wahada Wa al-ali wa al-asahabi, iman qad wahada Salu ala nabi Muhammad Orang tak terus kira penak belas Musi kira penak, soni bosok Selalu Mohon bersabar ini adalah ujian Ujian ini kok temen Tangan Dhani leh, sabar kira duwe atas Soalnya sing duwe atas mau ke diri Nah Pertanyaan ini Kok aku duwe ayam Gus anggih, soalnya sesu ini Aku duwe ayam Aku duwe ayam Bagi berawiri, nguyuh Tak pikir mulih Panaseng rambunnya seng Aku kini kamar mandi Senguyo wong lanang apa wong wedok Aku ngerti bedanya kok Tenan Wong lanang currm Yes Soalnya apa Sesu ini kuyen wancini mati Awai dewang sulmarak sowan Ku ising sangu ini Ati seng ayam Wong mati mawan bahasanya bedo-bedo Laki ayam mati arahnya sedo Seksoni westi sudah Loh 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 Bagaimana mati Bagaimana bangga Sesu ini bakal diobong Gini nerokok Laki ayam mati Soalnya seksone disudoh Nah Buktinya apa Wong mati ini digulai ayam Coba dengan mengwocok ayat ini Faya ayat Tuhan nafsul mutmainah Mutmainah ini artinya ayam Nah Supaya bisa jadi ayam Ini ku butuh sangu Sangune apa Wadadzawadu Fainna khairzaditaqwa Sangune taqwa Apa ini ku taqwa Takwa ini ku takut istri tua Bujumu biarkan Si jiwai Si jiwai Si jiwai Sonmu kerasa nganggung-nganggung taqang Apa dibalik Wengaji aku ngeson Tak dungaki sonmu jadi son yang paling gede Sa'ertih Sa'ertih Melolak makan ngaji Ngeson ke nguyuh cewa Kau nguyuh cewa malah sangune ilmu tutul Tutul-tutul ke tiang listrik Jadi jiwai Butuh sangu Takwa Supaya Takwa Buat ini ku maafkan undang-undang Ngeson saya wu Gak ada manusia yang bisa lepas dari undang-undang Apa mana awa edu ini ku menung sawamah Kho laktul jina wal ingsa illa liya abudun Tidaklah aku ciptakan jendan Jendan Jun Kecuali untuk beribadah Maka ginyuan saya wu Apapun yang kita lakukan ketika menjadi khalifatun filat Ini ku kudu bernilai ibadah Jadi kaposek loh nilai ini ibadah Dan ramai loh ibadah Apa rumah sana bukaposek ini ku buatan ibadah Ibadah nyekel maling Tapi yang kudu dipahami sama bukaposek Bu Jenengane ku iso nangkep maling Orang kok merga jenengan iso Tapi merga digawai iso Karo Allah sikmoha iso Soalnya apa? Menung soalnya ku iso merga digawai iso Tak kaya contoh saya ini Umpa memang polisi ini ku iso Kudunya polisi lah omahnya paling aman Soalnya polisi gaweannya ngaman Omahnya uang Ini nyatane okeh polisi ya kemalingan Nyatane pengawalku brimob Ngawal aku ngaji malah HP ini kecopetan Goblok goblok Orang iso Kalau manusia itu memang bisa nyewon saya buku Kudu nih guru ki anaknya paling pinter Uang soalnya apa? Guru nih ku pekerjaan ini mulang anaknya uang Tapi nyatane okeh guru anaknya ya goblok Gimana kan? Berarti menung soalnya apa? Kalau memang menung soalnya ku iso kudunya dokter ini ku wawai paling sehat Soalnya tugasnya dokter ini ku nyehat ya uang Ini nyatane okeh dokter Yoloro Koncokulon ini ku dokter spesialis jantung Tapi malah kena jantung So apa sih ngisor raiso Kalau memang manusia itu bisa nyewon sewu Kudunya kuli bangunan Ini omahnya paling ngepe Soalnya tugasnya kuli bangunan gawe Omah Ini nyatane kata kuli bangunan orang2 Omah Oh oh orang Pihye tokih Mila jantung kemu segala sesuatu diniati ngibadah Diniati ngibadah Lanjutin kan ngendekake ngibadah kita mau sholat tak ya salah Mila kulawangnya ditakdi seneni Gus Dedi korbu sirkiwis telung tahun melebihi islam kok sholat itu rung tenanan Halah 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 kok Dedi mong telung tahun Abu Bakar ni ku di islam ke karu kanjing nabi Nabi sholat baru 14 tahun setelah masuk islam Lada dikini nabi telung tahun yang islam ke mong miftah Ya biasa aja Awad dikini sok-sok suci Uang islam yang indonesia ini ku nyewon Yang kira-kira sholat tenanan Berapa persen pak Halah rasadut Uang perak Halah 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 Kerungwadan ni malah susah Nabi tandur kerungwadan duhur Uang barulah uang barulah uang bar Apa jawabannya uang perak? A dan menaah Begitu sholat Mat kolam cing Komat teko salam Plencing Komat mangkat Rambung sholat Tangannya diangkat Dungon singkat Ya Allah kau tahu yang ku mau Amin Dini hati ibadah Mulau nyewon sewo Kat dunia mazuratul akhirah Donyoni ku ladangi Akhirat Milau mponeng donyos Sing ditandur jeningi ladang Ya ku ditandur Sing ngapi Supaya sesu awai Saya bisa wayah-wayah Nyusul bu mustamiya'on Eh sama? Sinten bu Kok jeningan wapal banget kangen no po jeningan Monggo nyusul Saya bilang ya Buka bosek pandan rampil Secinta-cintanya Kamu dengan Dengan Allah Please Jangan berinisiatif untuk menemuinya Ya Wah Ya muda Sinten ini Oh sadar Oh sadar Oh sadar apa sadat Oh sadat Saya yakin pak sadat ini orang baik Maka saya berwasiat Sadat Sadat Oh alah codot Sa Oh sadat Saya yakin pak sajat ini orang baik Maka saya berwasiat kepada bapak ibu perak Tolong pak sajat Jangan dikubur sebelum mati ya Aku api anu jahat tuh gak gak wakmu Aku nilau sadat ini keringan lagu ketoprak bian Pongah pongli Ompong tengah berojol tai Moga-moga pak sajat panjang umur Ong santunya mati sajat urib dewi Amin ya Allah Hadun ya mazratul akhirah Dunia itu ladangnya akhirat Pantes-pantesnya orang duwi ladang Sing ditandur nopo Ya sing ngapi-api Milo tugasnya Awai di dunia itu nandur Nandur nopo nandur kebecian Soalnya nopo Uang nandur gue mesti Ngunduh Mayasrok Yasut Ini saat ini kata-kata yang awai diwi Orang gilem nandur Ngunduh Lalu wang nandur kayu jati Nandur kebecian Nandur kebecian Nandur kebecian Nandur kebecian Beda Karena orang saiki Orang tau nandur jati Ngunduh Jati Orang tau nandur kebecian Ngunduh Sopo Aku Aduh sekandari wonten kitab hikam ni ko nanti ngerti kan ngeten layamudhu ta'akhuru amatil atau ima al-ilkhahifid doa mujiban liyaksika janganlah karena keterlambatan pemberian Allah kepadamu disaat kamu sudah berdoa menjadikan kamu berputus asa kenapa fahuwa dumina laka al-ijabah karena dia Allah menjamin doa-doamu pasti dikabulkan kapan fil wakti la diurit la fil wakti la diturit diwaktu yang Allah ingin bukan yang kamu ingin maka saya punya quote Allah tidak mengabulkan doa mu disaat kamu mau tapi disaat kamu siap lakmong mau kabewong dua mau tapi oka sing durung siap milowe jomblo koran dan ngulwe bojo barangkali kamu mau tapi belum siap wiblu rungokno santai wae Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan betul itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan jelas kamu bukan manusia hai 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 dan tidak saniki awa edilin jaluk urung diwenei sesu bakal ngunduwening akhirat Hai enggak ada yang tertolak mau ngawai edilin kurang sabar kalau kuat saya selalu mengatakan apa the best quote-nya Gus Miftah permintaanmu terlalu tinggi sujudmu kurang rendah permintaanmu berribu-ribu tapi sujudmu terburu-ribu tandur seoke-oke oh nopotos ditandur kebaikan baik yang sifatnya mahdoh maupun huayru mahdoh kebaikan-kebaikan baik yang sifatnya hablu minallah maupun hablu minanas toh kemudian ayatnya mengatakan apa setiap kali ada kata amanu pasti lanjutane wa amilu solihat kulon ikut nanti nasi hati Dedy korbu seringetan pak eh Mas Dedy orang non-islam tidak membaca kitabmu orang non-islam tidak membaca hadismu tetapi orang non-islam membaca akhlak dan perbuatanmu maka kalau kamu pengen menjaga islam gampang jagalah akhlak dan perbuatanmu mila sing penting kuiman dilanjutkan dengan amal soleh nyuan sewu saat ini jenengan dakwah nengar apa uang luwe mau ajak sholat ya malah dibisuh bisuh ito dakwah nengar apa uang luwe ya di traktir ya dipakani makanya uang seluwe nyuan sewu bisa bertindak kriminal akhirnya maling kenapa itu buka bosek mana buka bosek yang ngantuk tak ewangi tapi ini yang lagi rame apa benar enggak masyarakat naik motor pakai sandal jepit ditilang kamu termakan beritahu wak itu himbauan dari polisi dihimbau naik motor jangan pakai sandal jepit kenapa karena kalau terjadi insiden dan kecelakaan itu bisa lebih barah gara-gara pakai sandal jepit lagian polisi ini kumumet lah ibu-ibu numpak motor nganggup sandal jepit fungsi ini selain di sandal bisa kita napui polisi ini awang wedai dilawan the power of makmak reti ngiwomenggok nengen nila kadang-kadang tanpa reti ngiwenggok dewe lembok-mboknya kalau kita tahu numpah motor harle ini buruknya makmak harapnya menggok ngiwopo nengen ya ratingnya ngiwopo nengen nengen wai ya Allah gue malah bedo nyekel kopling kero rating nyekel nyanding mergok kalah geloweng jadi huwak ini sandal jepit ditilang huwak Hai tapi kalau kandang ibu kaposek ya omong orang anggotamu pulau ingat ketemu kali Bang Doviri kabar intel kamar beskori koncokulawawas Gus ada nggak kritikan untuk polisi enggak dan sekarang polisi bagus terus gimana Gus tapi ada satu polisi yang oknum polisi yang merusak citra polisi sini kugus polisi ciluk bah polisi ciluk bahwa apa Gus ini londan lampu merah belok ngiwopo polisi ini mah berdunduk iyaaa kewaget aku langsung kaya kena serakan jantung dadak nanti mboten nanti ngeeng bolak nilangi nganggu corong nilangi yono caranya kok moro moro ngng iyaaa jadi polisi ciluk bahwa ini kuseng rusak citra polisi ini wah gede alam ku tak buka hehehe Gus minta matamu iyaaa insya Allah ada sejarah polisi yang sampai dikenang menjadi polisi terbaik se-indonesia namun polisi hukeng nunggu polisi paling top se-indonesia milan yuwan sewo sampai kehebatan beliau ini ku dijadikan nah banyak nama museum buku jalan hukeng ah milan yuwan sewo polisi ciluk bahwa hati-hati ya ketemu ibu-ibu sandra jepet abu-ibu kulan itu bisa bedak ibu polisi bimas oppo intel kurapun dulu seragam ibu dibedaknya sengkau matu ibu beda lak intel lagi matu dimet-empet minta labin mas minta juhan itu bimas buka posyikin batin dan cowok dan cowoknya mergokuloh sayang kali polisi bapak ibu yang saya muliakan ayo ditantrisin api-api baik yang sifatnya hapluminallah dengan semua yang kita memiliki fasilitasnya tadi polisi dakwah kelawan polisi ini tadi tentara dakwah kelawan profesi ini tadi tukang syuting yung nguna dakwah kelawan syuting ini yang yung nguna lak mosting di youtube jaman potong-potong seolah dipotong-potong akhirnya gue sempat dipuli oh di asar sesu ini aku semua bunuh rokok pertama kali tukang potong tukang potong video diwongi hiki youtube kuluan kuya dipotong-potong kalau ngomong dancok pengajian rongjam ngomong dancok misan judulnya Gusmirtah miso dancok lah kurang ngajar tapi padahal ngomong pisantok melawan jenengan dulu sejarah GNO di Indonesia yang paling sering dibuli sini Gusmirtah saat ini lebih dibuli soal apa rendang babi gara-gara kalau ngomentari yurah masalah wong Kristen masak babi dimasak rendang harus dimasak gulai harus dimasak sate yung cangkem cangkeme dewe wong si makan wong Kristen apa rumah sana si makan babiku wong Kristen wong Islam ke okeh tak ganda ini tapi delik-delik termasuk sajat barangku ya gak gak saya itu hanya mendudukan perkara yang semestinya kalau kemudian tidak setuju yuk ayo diskusi kalau debat yang produktif yang ada apa orang debat orang diskusi tapi membuli mencaci maki saya senang ketika mengatakan apakah rendang sejak kapan rendang punya agama muncul pendapat dari Ustadz Adhidayat dari Ustadz Islah Bahrawi itu namanya diskusi yang ngadam boten malah mencaci maki berarti kamu gak boleh marah kalau ada anjing namanya Gus Miftah oh rapopo aku mau mesaknya asuh nih tak kandani aja mesaknya aku punya asuh jadi Gus Miftah yuk rapopo santai mawon kok ngona kok nasu wong kulon aku ratau nasu wong kulon aku kok ya pohon pisang punya jantung tapi gak punya hati santai mawon wong kulon aku di DM marah gak kamu kalau ada anjing namanya Gus Miftah oh rapopo ayo saya kira takon li hewan pemakan tumbuhan namanya herbivora hewan pemakan daging namanya carnivora hewan pemakan segalanya namanya omnivora konco makan konco namanya asupora ngonuh buka posek santai waibu ke nguyuh meneh nguyuh berjamaah ya Allah ya sebelah ini kan mau ternyata nguyuh itu nular saudara-saudara kenapa harus dakwah dengan profesi masing-masing dakwah itu bukan profesi tapi apapun profesinya harus berdakwah kalau ada polisi ini dakwah itu jelas lebih jalan amar makruf naimungkar diundang-undang kok kalau ini namung kalau ini namung kuyukuloh ini namung iso amar makruf tapi nyewon saya orang iso naimungkar saya buka posekulohnya kelima ling orang iso tak gebuki aku ada pasal ada pasal menen aku ada kiai ngaji ada kipas angin ini ada pasal ini aku ada pasal ku wawah nasir raumum mau isis matamu aja panas sih kok yang ini kok isis nanti kita pasang ini radhurep ke kita pasang ini cok dakwah itu bukan profesi tapi apapun profesinya harus berdakwah lurah dakwah ngangguk kebijakan-kebijakan ngangguk kebijakan nih tapi dari lurah ini api jangan minta dipuji salah siap-siap dicaci maki begitu covid kau ada bantuan sosial dari pemerintah rakyatnya cerewet paling sing diwene dulure dewe suudone masyarakat mesti ngono tak kandani orang pak lurah nanti lurah rasanya delih pak lurah biasa pak tak ewangi pak lurah itu kia ini jaluk lebih teko kipas angin begitu kipas angin orang-orang colo aneh modern aku bapak ibu bapak ibu karena kipasannya datang mari kita akhiri pengajian malam hari ini yorah cedak-cedak aku masuk angin kipas angin kipas angin kipas angin kipas angin lura lura dakwah kelawan jabatannya jadi lurah membuat kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi rakyatnya bupati sama kapolsek apa menen dui pasal tapi nge nyuon sewu kipas angin kipas angin kipas angin kipas angin kipas angin kipas angin tapi hati-hati kalau tidak amanah melebonin rokok jadi buka kapolsek kipas angin kipas angin kipas angin kipas angin dakwah bukan profesi tapi apapun profesinya harus berdakwah kipas angin ibu-ibu dakwah gak apa dengan cara mencontohkan menjadi seorang ibu dan istri yang baik untuk anak-anaknya kipas angin nabi dakwah perempuan yang baik itu suaminya taat kepada suaminya khusus wong perak takkan dani wong wedok sing api ibu sing lanang gunung jaluk sing wedok wisna wani iesu bu Doncs d lång jaluk sarapan saharapi ilmi dakwah anakmu nyontoh woi buku habik tenan sing lanang gunung jaluk wedang ii sing lanang gunung jaluk jarang ii sing lanang gunung jaluk kopi kopi sing lanang gunung jaluk susu ayah ayah dakwah wih, sing lanang orang jaluk, sing bedok wis minggu dengan gondor ketemu Bujirin nonton TV, tawannya sing pena mas keruto namun siap ngono jat gue melepuk kamar langsung bengok jat keruto, keruto ngono jat jadi semuanya dakwah, anak-anak youtuber aku ya dakwah ngangguk channelmu banser ngaman ke kiai ngawal pengajian itu dakwah banser ngasih tukang tersebut, banser ngasih menelebu banser ngawal banser amin, banser tukasnya survei lokasi jadi saat dirungnya kiai ngasih mlebu surgo, surgo nya disurvei karo banser surgo nya siap, kiai ngasih mlebu banser yang mati kok laksangunnya kata sak wanci wanci tinimbalan wong kabarnya bakal lagi mati kok mati ini bukan akhir dari segalanya tapi awal dan permulaan dari segalanya wong ini laksangunnya oke, mesti ayem contoh jenengan metu numpak motor komplit gak wasim, stnk, nganggu helm bensini kebak nengdalan, numpak motor, ayem soalnya apa, sangunnya komplit bensini kebak gak wasim, gak wasstnk, nganggu helm orang nganggu sandal jepit nengdalan, ayem ada polisi, orang wadi orang no tilangan malah golek-golek pak polisi kok akurat ditilang matanya tau, gaya banget tapi jajal jenengan lak numpak motor, orang komplit orang nganggu helm, orang go wasim ayo, nengdalan mesti tinggak tinggung ada polisi rayo ketemu patung polisi, kayaknya bajingan polisi padahal patung polisi soalnya apa, orang komplit milah uribnya dewa ini dikompliti mumpung durung, mati uribnya ngakhirat ini, ku mitron kulah persiapan luwe kepenak tinimbang urib teman-teman, kak ngunogus hao, awa edw pindah sangka alam rahim ning alam dunya, kuib leng milowong ini juruwateng ini kok jenengan janin asal katanya sama dengan jan artinya apa gelap maksudnya gelap apa? bucah ini saya sudah jadi apa orang, saya ngerti laki laneng apa wedok? itu bisa jadi sangka usg itu tidit apa tutut kita? tapi besok bucah ini jadi polisi apa jadi dan ramil apa jadi kiai apa jadi banser apa jadi orang kita mumpung durung uribnya doangnya orangnya bisa disiapkan sangka alam rahim tapi ingat uribnya akhirat bisa disiapkan sangka alam doang milo kudune akhiratnya awa edw ku dulu kepenak tinimbang alam doang soalnya masih ngerti jujukan padahal mbak-mbak ini ngerti jujukan wc ini kono mulia ya cepet nanti orang cewok bareng irji ila robbiki rodi adamardiyah begitu mbalik sanggunya komplit soalnya mati Rodiyah Mardiyah nopo bedoni Rodiyah karo Mardiyah Rodiyah ni ku awai Dewi Ridho ketemu karo Allah Mardiyah ni ku Allah seneng ketemu karo awai Dewi wong mati lah sampai Rodiyah Mardiyah mesti kepenang dongak kemauan muka-muka si mesti aum Rodiyah Mardiyah ini mbak mulih mbak yang jenengan bujumu jatuh kan aku tanya gaya ni si sajat bujuku lah tak segerges tapi si kedap meleh ya kurang ngajar wiyo dongwani bujumu wiyo yuk sajar kicodot Rodiyah Mardiyah ni ku awai Dewi seneng ketemu karo Allah Allah seneng ketemu karo awai Dewi milonyon sebu kulau ketemu jenengan seneng jenengan ketemu kulau seneng gawai kewidang kei kopi kei dekan apa meneh lah Allah seneng karo awai Dewi masya Allah masya Allah nyong takai guys sabar gem takai bansur celotak ngomor kurang ngasih ini mbae ku mbae iya karena saya tidak pernah minum air kemasan saya itu enggak pernah minum soft drink apalagi softek enggak pernah saya radyah mardiyah awai Dewi seneng ketemu Allah Allah seneng karo ketemu awai Dewi bu la jenengan disenengi karo uang urung mesti wong ni ku so nyenang ke jenengan tapi lah Allah seneng karo awai Dewi Allah mesti gawe seneng awai Dewi ayo mba mbae disenengi karo cah lanang codot-codot kaya urung mesti wong lanang ke seneng ke awakmu do ngomong ini karo cewee dek aku seneng karo awamu tapi sorry yo aku rungi seneng ke awakmu cawe doko ngomongono wih mesti jawab mas aku ngerti awakmu seneng karo aku tapi mergokwe rungi seneng ke aku iya aku ngulik wong lio seneng seneng ke aku merongos wih akhirnya bengok kabupaten jombang kali ini budak seneng tak sayang matanya pecak eh canggam lagi lah tapi lah awai Dewi disenengi karo gusti Allah mesti tiga diseneng-seneng ke karo Allah coba mila tugasnya awai Dewi piye caranya awai Dewi seneng dan dikawai seneng maka kan jendapi dawuh arodhallah ang takuna mahbuban la muhibban Allah itu mengendaki kamu menjadi orang yang tidak hanya sekedar mencintai tapi juga dicintai bu paksa enak-enak mencintai lu eh enak dicintai maka malam hari aku datang kepada kalian cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang maksudnya apa wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan orang yang percaya tidak jalan yang nguyuh ini baskom langat pengajian kalau mak lamper gitu ya hati-hati kepoyoh lho yu oh laca gadis ini yes lak tua anaknya betopiyoh arodhallah ang takuna mahbuban la muhibban Allah mengendaki kamu menjadi orang yang tidak hanya mencintai tapi dicintai mutmainah syarat untuk rodiyata martiyah milanyuan sewu dunia darul amal la jaza'a wal akhiratu darul jaza'a la amala dunia itu ladangnya amal gak ada pahala jadi jangan pernah berharap pahala di dunia maka jangan pernah salah niat ketika beribadah aku lagi paling ngerasa seneng kenapa sedekah main oleh balancing lu eh okeh nyewon sewu jenengan mengkerdilkan makna sedekah sedekah ini khasyate kata ison ison balek uleh okeh tolak balak uripe afiyah dan lain sebagainya maka jangan pernah meniatkan sedekah hanya untuk kepentingan dunia aku ngerasa seneng umpoh mebar sedekah rezeki ini jenengan lancar ini ku bukan pahala bukan balasan baru rihul kobul baunya balasan balasannya kapan? sesuk nih akhirat ambu nih mawan wis gawe seneng apa meneh pahala nih jadi amun salah niat ku ngapa sholat duha menerjeki ku lo kata bisa jadi setelah sholat duha rezekimu banyak tapi yang kamu dapatkan cuma itu bedo lah jenengan ngapa ku sholat duha lillahi ta'ala maka semuanya akan diberikan oleh Allah ta'ala dunia tidak mampu menampung bentuk pahala nyewon sewuat jenengan ngerti pahalanya wong sholat jenazah ini ku ngapa diwenei pahala podo karo jabal uhud wong sholat jenazah pisan ini ku oleh balasan sak gunung emas kod podo karo jabal uhud berarti mbah mudin gawe gunungnya paling oke milo nyewon sewu tidak ditampakkan di dunia balasannya kapan? sesuk nih akhirat nah podo karo seksa seksa ini kurang dikit tak di dunia soalnya apa? lak dunia ini dikit tak di seksa ini jenengan bakal lewat di contoh wong sing ninggal ke sholat dengan sengaja Allah akan memasukkan rantai api dari mulutnya keluar dari duburnya jajal wong sakmin embane piroh sing silite suwek kabeh milora diketok ke umpaman jenengan tuminda elek kok urib murah kepenak ini ku baru baunya seksa contoh jenengan gawene gunta ganti wong wedok kok manue jadi panas lakui orang seksa tapi ambune seksa serp rungwok no kupingmu itu ambune lorok lo jat apa mana seksone jat milo manuk mojo celutak jat terweteng mojo gede-gede jat penelitian rumah sakit di Yogyakarta seorang laki-laki yang perutnya besar biasa nek mencari gede-gede jatuh Hai irji ilarobbiki rodiyata mardiyah Insyaallah sesu awedemati nimut ma'innah rodiyah mardiyah demikian buka untuk bu musti Om amin Allahumma amin sambun jam setunggal pengajian sambun pariburno ngurah urun cerewet mau khas birobi kp3 tetap jaga protokol tetap hati-hati walaupun sudah endemi Insyaallah Indonesia akan semakin baik amin Allahumma amin aku ngerti Hai santemawan Bu ingat merongos itu adalah mingkem yang tertunda ya Hai mustu om rongos ngangguk kawat ya Allah saya melarang keras istri saya untuk membuat kawat gigi aku mbayang ke cipok kelet cangkem kula ya muda Hai santemawan Bu ada peribahasa merongosong berbunyi nyaring selalu ada Nabi Muhammad ya nyuwan kali Allah muka muka mudma'innah sedaya Amin hasbi Robi Jalla Allah mafi kalbi di di Allah la ilaha illallah hasbi rabbi jalla Allah maafi kalbi khairullah Nur Muhammad sallallah la ilaha illallah hasbi rabbi jalla Allah maafi kalbi khairullah Nur Muhammad sallallah la ilaha illallah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh